Selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu, sebelumnya saya akan memperkenalkan jadi saya, saya Faru Roji Setelan, tim biasa main saya Roji, saya keroganya dari Jotun Indonesia, terima kasih atas undangannya, kemarin saya menerima email dari TOTU Lontar Strakter Surabaya, bahasanya ada komplain terkait bank yang telah teraplikasi. Sebelumnya sudah ada tim yang melakukan observasi, bahasanya case yang terjadi di project ini ada orange fill. Oke, mungkin Bapak bisa lihat di depan ini adalah salah satu bank variable yang terjadi. Ini orange fill di plat bar, pas di bagian vertikal dan size untuk objek tidak begitu lebar juga, atau biasanya di area side edges. Nah, sebelumnya ini ada bank system yang kemarin kita gunakan, dan kasus ini terjadi di second code. Jadi, waktu selesai aplikasi penggantan berikut, muncullah orange fill. Oke, mungkin saya akan sedikit greden bahwasannya, orange fill ini disebabkan oleh, pertama, terlalu tebal saat aplikasi. Terlalu tebal, terus ada teknik yang tidak sesuai dari aplikator, mungkin dari teknik jarak kita harusnya yang sesuai dengan aturan aplikasi, mungkin angle yang kurang bisa diambil dari aplikator. Nah, yang ketiga, ini kemarin hasil dari observasi, bahwasannya ada penggunaan thinner yang tidak sesuai dengan bank system yang kita rekomendasikan, yaitu hanya 5%. Jadi, mungkin waktu aplikasi dan proses mixing yang dilakukan, tidak sempurna, dan teraplikasi, timbulah fill. Nah, setelah melakukan observasi, bahwasannya kita akan memberikan solusi, bagaimana baiknya untuk ke depan kita tidak bisa terjadi fill seperti ini. Jadi, kita akan memberikan solusi, bahwasannya, please follow the bank procedure yang telah kita berikan. Misalkan thinner untuk menggunakan 10%, kita gunakan 10 pesan. Nah, di sini, kita ada memberikan solusi, bahwasannya, untuk aplikasi penggap berikut, yang tadinya di FT200, mungkin dari aplikator belum bisa memenuhinya, kita kasih saran untuk dua kali aplikasi. Maksudnya dua kali aplikasi ini, yang pertama mungkin kita masih satu beda dari finger make out, one time, tidak langsung nunggu dia full di cure, kita bisa langsung aplikasi. Jadi, untuk meminimalis terjadinya orange fill. Dan, yang terpenting, kita perlu cek dulu lah dari equipment yang kalian gunakan, dan apakah ada sesuai dengan prosedur yang berguntung yang dilakukan. Dan satu poin lagi, mungkin saya akan menawarkan juga, tidak terhadap apa-apa sekalian, kita lakukan sample, sample test. Bahwasannya, mungkin bisa dilihat, ini hasilnya aplikator sudah bisa dengan baik, untuk melakukan aplikasi seperti ini. Tapi, untuk di area vertikal, pilih aplikasi kesusahan dan objek yang kita, yang kita akan apply, memang terlalu sempit dari, dari cara aplikasi, dibandingkan sama area horizontal yang mungkin lebar, dan tidak timbul orange fill. Oke? Oke? Begitulah yang bisa saya sampaikan. Dari bapak-bapak ada tanggapan, terhadap case kita.